Bukopong, kita ada kabar baru Ada kabar update terbaru Serius ini, kamu tau gak? Seriusan, kamu tau gak? Gak tau Gak tau beneran Bukopong, ternyata Semua orang asing Dilarang ke Jepang Dilarang? Gak boleh, beneran Gak percaya kamu? Aku kan udah dari Jepang Beneran, serius, kalau gak percaya Lihat Dilarang? Semua orang asing Dilarang masuk Jepang Dari tanggal 30 November 30 November, akhir November Iya, udah dari 2 hari yang lalu Karena kita bikin videonya Ini tanggal 1 Perdana Mentri Kishida ini Bisa bergerak cepat, karena Belajar dari pengalaman sebelumnya Takutnya kan, ntar tiba-tiba Udah masuk ke Jepang Udah menyebar kemana-mana Udah out of control Udah gak bisa dikontrol lagi, bisa jadi telat kan? Iya Magang Buat yang magang Pelajar Bisnismen juga Dilarang semuanya ke Jepang Oh my god Semua orang asing dilarang ke Jepang Oh my god Jepang Jepang 14 negara 14 negara Tentara Karena Terlalu riski Oh Kutatya Jadi gimana ya? Ekonominya Ekonomi apaan? Bisa jadi turun Ngebahas tentang ini Corona Jadi kalian udah tau kan Jadi ada varian terbaru yang ditemukan di daerah Afrika sana Yang namanya varian Omikron Iya gak? Omikron Iya kan? Hmm Nah itu udah ditemukan di beberapa negara Katanya yang paling banyak itu Afrika Selatan Dan Dan Udah menyebar ke beberapa negara di bagian Eropa Eropa juga ya? Kanada juga Dan Terakhir Baru kemarin nih Ditemukan juga Satu orang kena Omikron Di Jepang Hah? Di Jepang juga ya? Serius Serius Oh my God Jadi Kita harus gimana? Jadi kita harus Saling melindungi Eh? Saling menilingi Makanya itu Pemerintah Jepang melarang Semua orang asing tuh Yang mau masuk ke Jepang itu dilarang Iya Biar aman ya Biar aman Karena Belakangan ini Jumlah yang kena Corona tuh udah turun drastis Turun banget Serius Turun banget Turun banget ya Beneran Beneran udah turun banget Sama kayak di Indonesia juga kan udah turun level 2 gitu Beberapa kota Beneran Beneran Apa hubungannya sih Ya turun Sama-sama turun gitu Ya udah lah Ya sama-sama turun Pokoknya Karena Di Jepang itu Jumlah yang kena Corona tuh udah turun parah banget Turun drastis Itu di Tokyo tuh Ada yang Hari-hari yang kurang dari 10 orang Yang 8 orang Ada yang 6 orang gitu Ini serius ya bener-bener Kalau gak percaya kalian Google aja Google Google aja Google 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 Bahasa Jepangnya Iya Di Indonesia Yang di Jakarta juga udah turun drastis Makanya Itu pemerintah melindungi rakyatnya Masyarakatnya Supaya gak kena Yang namanya varian Omikron Yang baru Iya yang baru Tapi sayangnya udah ada satu orang Yang berasal dari Namibia Yang umurnya 30-an Itu Baru nyampe ke Jepang Kurang lebih Tanggal 27 November kemarin Dan Udah positif kena Varian Omikron Dan Baru hari ini Diumumkan lagi Ada satu orang Yang asalnya dari Peru Itu kena varian Omikron juga Jadi udah ada dua orang Oh no Jadi si Kotominya gimana? Gak tau Katanya gak tau Jadi mereka tuh pas masuk Jepang Mereka udah Tes PCR Dan mereka udah Suntik vaksin dua kali Dua kali? Moderna Udah ya? Udah udah dua kali beneran Tapi? Tapi masih kena Dan itu pas masuk Jepang Mereka tes lagi di Jepang Itu gak ada masalah Jadi baik-baik aja Pas udah sehari dua hari Kemudian baru Tapi Itu berdampak banget sama kita Berdampak juga sama temen-temen nih Bokupong yang Tadinya mau magang ke Jepang Yang lagi ngurus-ngurus visa buat sekolah di Jepang Atau yang punya bisnis di Jepang Akhirnya semuanya harus pupus Harus tertunda Atau ada yang pengen ketemu ini Pacarnya di Jepang ya Orang Jepang gitu Oh Cewe Jepang Atau yang mau cari istri Jepang di sini Ternyata Harapan kita harus Tertunda sayang sekali Aduh Dan katanya Full satu bulan ini Sampai akhir tahun 2021 Itu semua orang asing dilarang masuk Jepang Bahkan Orang Jepang sekalipun Yang mau pulang ke Jepang Itu Mereka itu Bakalan di karantina sama pemerintah Ketat banget Dan parahnya lagi Dari Sepuluh atau tiga belas negara yang berasal dari Afrika Dan mereka pulang ke Jepang Itu bakalan lebih ketat lagi Jadi karantina pemerintah itu sampai 10 hari Yang sebelumnya cuma 10 hari Ayo 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 Yang tadinya tiga hari Yang tadinya tiga hari sekarang jadi 10 hari Sayang banget Dan kita tuh udah pengen banget ke Indonesia Udah pengen ke Borobudur Bandung Jogja Bali Semarang Cikarang Cikarang Iya beneran kita tuh udah lagi nyari-nyari tiket buat ke Indonesia gitu ya Pengen makan makanan Indonesia Nasi goreng Leleng goreng Bakso Pisang goreng Ayam goreng Sapi goreng Gak ada sapi goreng Gak ada ya Itu rendang namanya itu Udah ganti ya Tapi itulah Update terkini Di Jepang itu sekarang Pemerintahnya ketat banget Karena mereka udah berusaha keras Hampir satu tahun ya Itu mereka lockdown ya PPKM Jadi orang gak bebas Belakang ini Udah bebas Bebas banget Bahkan Perjalanan travel itu udah mulai balik lagi Ekonomi udah kembali Udah kembali bergerak lagi Dan Ada beberapa kota yang Bahkan orang-orangnya gak pake masker ya Masker Beneran Beneran Kota Kota Jepang Iya Beneran Beneran Kamu gak percaya Seriusan Kamu orang Jepang bukan Orang Jepang sih Tapi Itu bukan di Jepang Itu di negara Eropa Itu tetep ya Harus pake masker Karena kita gak tau Corona itu sampai kapan Ya sekian dulu Update terkini ya Ini adalah Sekelas info aja Buat temen-temen Yang tadinya Udah bisa ke Jepang Buat sekolah Belajar Kerja Magang Bisnis Akhirnya harus tertunda Gak sementara Ya jangan berkecil hati Tetep jaga kesehatan kita Jaga keluarga kita Jaga Nanti kalau setelah Semuanya Ya bisa Kembali Aman lagi Kita bisa ketemu di Jepang Paling penting Kesehatan Jaga kesehatan Iya Jangan kesehatan Beru Oke sekian dulu ya Update terkini kali ini Thanks for watching Always be smart And Bye bye Sebenernya kita udah mau ke Indonesia Coba Sayang sekali